Intro Assalamualaikum pemirsa, kemana pun Anda berada Lintas Berita kembali hadir Dengan memberikan berbagai informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten siat sekitarnya Bersama saya, Tanda Lestari, inilah Lintas Berita selengkapnya Intro Pemirsa memasuki hari ketiga perlombaan siat seri NITBOTRES tahun 2019 Besarnya antusias masyarakat terlihat memadati tepian bandar Sungai Jantan Semifinal dan babak final dari tim dalam dan luar negeri Di event siat internasional serindir BOTRES untuk ketiga kalinya yang digelar oleh pemerintah Kabupaten siat Telah berlangsung dari tanggal 15 hingga Minggu 17 November 2019 Sampailah di penghujung perlombaan Antusias masyarakat terlihat memadati tepian bandar Sungai Jantan guna memberi dukungan ke tim idolanya Pada perlombaan tersebut, untuk kategori yang masuk final yakni dari tim A Potsi Kota Bekasi Tim Koarmada 1, Johor T20A serta dari tim Potsi Agam Sedangkan tim yang memasuki final B yakni dari tim Batu Hitam DC Kabupaten Bekasi Tim Potsi Riau, Tim Potsi Kampar, dan terakhir tim dari Potsi Pasaman Barat Pada pelesanaan perlombaan tersebut juga dihadiri langsung Bupati Siak Alfedri Ketua DPRD Kabupaten Siak maupun beberapa unsur Forkem Pimda yang juga ikut menyaksikan jalannya semifinal dan babak final Pada perlombaan Siak Internasional Serindir BOTRES 2019 Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Pemirsa itu adalah informasi yang dapat kami berikan untuk Anda dalam lintas berita hari ini Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!